hai 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 teman-teman di video kali ini saya akan memberikan tutorial mengedit foto dengan preset Olive Green dengan aplikasi Lightroom mobile Mari kita lihat dulu beberapa contoh hasil foto menggunakan preset ini preset ini cocok digunakan untuk foto selfie outdoor dengan background yang memiliki unsur warna hijau tapi kembali lagi harus disesuaikan dengan foto kalian sebelum mulai jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya pertama klik menu light atau cahaya turunkan kontras hingga minus 10 turunkan highlight hingga minus 24 kemudian naikkan shadow ke angka 50 turunkan white ke hingga angka minus 40 dan turunkan black hingga angka minus 50 kemudian klik tombol kurva pilih pada warna putih lalu bentuk garis seperti pada video jika sudah selesai klik dan atau selesai selanjutnya klik menu color atau warna naikkan temperatur ke angka 4 turunkan vibrance hingga angka minus 70 dan turunkan saturation hingga angka minus 10 lalu klik tombol mix color atau campuran warna pada warna merah naikkan hiu ke angka 20 naikkan saturation sampai ke angka 100 dan turunkan luminance ke angka minus 20 pada warna oranye turunkan hiu ke minus 10 dan turunkan juga luminance hingga angka minus 10 pada warna kuning naikkan hiu ke angka 10 naikkan saturation sampai ke angka 70 dan turunkan luminance ke angka minus 10 pada warna warna hijau turunkan hiu hingga minus 90 turunkan juga saturation hingga minus 70 dan turunkan luminance hingga angka minus 50 pada warna Aqua turunkan saturation hingga angka minus 80 dan pada warna biru ungu ungu dan magenta biarkan saja tanpa di edit jika sudah selesai klik dan atau selesai kemudian lanjut klik menu efek turunkan texture ke angka minus 10 naikkan DHZ hingga angka 40 dan turunkan fig net ke angka minus 10 lalu klik pada tombol split tone pada highlight geser hingga hiu di angka 41 dan saturation di angka 4 pada shadow geser hingga hiu di angka 202 dan saturation di angka 9 dan naikkan balance ke angka 10 jika sudah selesai klik dan atau selesai terakhir kita klik menu detail dan naikkan noise reduction hingga angka 20 kemudian terakhir naikkan color noise reduction hingga angka 20 jadi segitu saja pengaturan untuk preset olive green kali ini Mari kita lihat perbedaan sebelum dan sesudah foto diedit menggunakan preset olive green ini ini sebelum foto diedit dan ini sesudah foto diedit selanjutnya Mari kita coba untuk aplikasikan preset ini ke foto lain yang sudah saya siapkan agar lebih mudah pengaplikasiannya kita simpan dulu pengaturan tadi sebagai preset klik setting atau titik tiga di pojok kanan atas klik menu create preset pada preset name kita kasih nama saja olive green pada preset group kita bisa pakai folder preset yang sudah ada atau kita buat grup baru pada video ini saya pakai grup tutorial kemudian klik checklist lalu kita buka foto yang akan kita coba presetnya setelah foto terbuka klik menu preset dan klik preset olive green perlu diingat ya teman-teman setiap foto itu berbeda jadi kadang kita harus menyesuaikan pengaturan dari preset olive green ini Oke jadi segitu saja tutorial kali ini terima kasih teman-teman sudah menonton tutorial kali ini semoga bermanfaat untuk kalian jika kalian suka tutorial ini jangan lupa tinggalkan komen like dan share video ini ya sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax